Intro 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 5 Canon Reaksi Cepat Paling Menakutkan di Asia Tenggara Halo semua, kembali lagi di channel Top 5 Merdeka Close-in Weapon System atau yang sering juga disebut dengan SEAWIS ini merupakan senjata pertahanan terakhir bagi sebuah kapal untuk mendeteksi dan menghancurkan berbagai ancaman yang telah menembus pertahanan terluar Ancaman itu bisa dalam bentuk rudal, pesawat, drone, atau bahkan kapal-kapal kecil Di Indonesia, senjata SEAWIS ini biasanya disebut dengan nama Canon Reaksi Cepat Pada dasarnya, senjata SEAWIS memiliki komponen yang sama, yaitu kombinasi radar, komputer, dan meriam multilaras yang ditempatkan pada dudukan yang bisa berputar Nah, walaupun keberadaan senjata SEAWIS di kalangan militer di Asia Tenggara bisa dibilang masih terbatas Setidaknya di beberapa kapal perang utama seperti fregat, korvet, dan bahkan kapal cepat rudal sudah mengadopsi senjata SEAWIS ini So, inilah 5 senjata SEAWIS atau Canon Reaksi Cepat paling menakutkan di Asia Tenggara versi top 5 merdeka 5. AK-630 Canon Reaksi Cepat buatan Rusia lebih tepatnya dikembangkan oleh pabrikan Tulama Zavod ini mulai diproduksi dari tahun 1972 hingga sekarang AK-630 adalah Canon Laras Putar yang sepenuhnya otomatis, tetapi dapat juga dikontrol menggunakan remote Bukan remote TV ataupun kipas angin, melainkan dengan konsol kontrol khusus Angka 630 di nama AK-630 memiliki maksud tersendiri Angka 6 menunjukkan jumlah laras yang digunakan oleh senjata ini, sedangkan 30 merupakan besarnya kaliber Nah, saat ditembakkan, Canon AK-630 ini mampu memuntahkan peluru hingga 5000 peluru per menit Dengan kecepatan peluru hingga 900 meter per detik Rentetan pelurunya ini mampu menghancurkan target baik di udara maupun di permukaan Seperti pesawat, rudal, ataupun kapal kecil di jarak efektif 4 hingga 5 kilometer Dengan bantuan radar tentunya Jika lewat dari 5 kilometer, maka proyektil akan otomatis self-distract atau hancur sendiri Agar dapat menghancurkan target di berbagai arah, AK-630 mampu berputar 180 derajat Dengan sudut elevasi hingga 90 derajat untuk varian AK-630 M2 Ya, sistem AK-630 ini memang memiliki beberapa varian Yang masing-masingnya memiliki kelebihan tersendiri Seperti varian AK-630 M12 yang memiliki dobel senjata Hingga sekarang sudah lebih dari seribu unit sistem AK-630 yang diproduksi Baik untuk Rusia ataupun diekspor ke hampir dua lusin negara lainnya di dunia Seperti untuk China, India, Mesir, hingga Korea Utara Di Asia Tenggara sendiri, AK-630 ini sudah menjadi andalan angkatan laut beberapa negara Seperti Myanmar, Vietnam, hingga Indonesia Namun, untuk Indonesia, Canon AK-630 yang digunakan adalah versi buatan negara tirai bambu Yang bernama NG-18 Yang memiliki perbedaan di desain kubah yang lebih modern Untuk saat ini, sudah ada 4 unit kapal TNI Angkatan Laut yang dipasangi Canon NG-18 ini Di antaranya, KRI Celurit, KRI Kujang, KRI Sampari, dan KRI Tombak Yang semuanya merupakan kapal cepat rudal 4. Dardo Alih-alih menggunakan amunisi penembus lapis baja pada target Sistem Siwis yang satu ini menembakkan peluru peledak kaliber 40mm yang lebih besar Jadi, walaupun frekuensi tembakannya lebih rendah Dari Canon reaksi cepat sebelumnya, yaitu hanya 610 per menit Damagenya lebih kerasa Sistem Dardo yang juga dikenal dengan sebutan Dart ini Merupakan Canon reaksi cepat buatan dua pabrikan Italia, Breda, dan Otomelara Pada dasarnya, sistem Dardo ini terdiri dari dua meriam Bofors 40mm L70 yang dikombinasikan Dengan jarak tembak efektif hingga 4 km, sistem Dardo memiliki tujuan utama untuk bertahan dari rudal antikapal, drone, dan senjata berpemandu pesisi lainnya Selain itu, tentu saja dengan kemampuan dapat berputar 360 derajat dengan sudut elevasi hingga 85 derajat Dardo juga dapat digunakan untuk menyerang pesawat, kapal permukaan, target pantai, hingga renjau Nah, sistem yang dalam operasinya menggunakan radar dan fire control sistem ini Sudah diekspor dan dioperasikan setidaknya oleh 14 negara di dunia Termasuk Italia, Korea Selatan, hingga Saudi Arabia Sementara di Asia Tenggara, Malaysia dan Filipina menjadi pengguna setia sistem Dardo ini Angkatan Laut Negara Malaysia memasangkan sistem Dardo ini untuk kapal korvet mereka kelas Laksamana Takalah, Angkatan Laut Filipina juga memasangkan sistem ini di satu-satunya kapal korvet pemburu kapal selam mereka, BRP Conrado Yap 3. Palangs Memiliki bentuk yang khas, kamu pastinya sudah familiar dengan sistem Canon Reaksi Cepat yang satu ini Karena enggak kayak kamu, Palangs sudah pernah menjadi bintang di beberapa film Sebut saja Under Siege, The Sum of All Fears, hingga Battleship Sistem Palangs didesain oleh pabrikan asal Amerika Serikat, General Dynamics, pada tahun 1969 Lalu 9 tahun kemudian barulah memasuki fase produksi dan mulai digunakan pada tahun 1980 hingga sekarang Sistem ini menggunakan senjata utama Canon 6 Laras Putar M61 Vulcan kaliber 20mm Yang mampu menyemburkan peluru berbahan baja tungsten sebanyak 4.500 peluru per menit Sebagai pertahanan terhadap berbagai ancaman, baik dari kapal kecil, torpedo, rudal antikapal, helikopter, maupun pesawat Nah, walaupun memiliki jarak tembak efektif hanya sekitar 2 km, Palangs merupakan sebuah sistem yang mandiri Artinya dengan panduan radar dan inframerah, sistem ini dapat mendeteksi dan dengan bebas menembak Apa saja yang dianggap sebagai ancaman Walaupun dapat juga dioperasikan secara manual dan diarahkan oleh awak dengan sistem kontrol Sudah 4 dekade, sejak pertama kali sistem ini digunakan Sebanyak 21 negara pun telah menjadi pengguna setia Termasuk Amerika, Inggris, Australia, hingga Turki Namun di kawasan Asia Tenggara, hanya negara Thailand lah yang menggunakan sistem ini Selain Coast Guard Vietnam tentunya Angkatan Laut Negara Thailand menyematkan sistem palang Siwis ini di kapal fregat canggih mereka HTMS Bumibol Adul Yadech 2. Millennium Gun Dikenal sebagai cannon reaksi cepat berteknologi tinggi Millennium Gun merupakan sistem Siwis yang diproduksi oleh pabrikan asal Swiss, Jerman, Rain Metal Air Defense Berdasarkan model Arhanut Sky Shield Gun Missile Nah, amunisi yang digunakan oleh sistem yang satu ini dianggap sebagai amunisi pintar Kenapa? Saat ditembakkan, amunisi yang berkaliber 35mm ini akan menyembur di jarak yang telah ditentukan menjadi sekitar 152 proyektil berbantung stand super keras Yang mampu mengoyakkan dan menghancurkan badan target, baik itu rudal antikapal, kapal permukaan, drone, atau pesawat Jadi, walaupun frekuensi tembakannya hanya 1000 peluru per menit, Millennium Gun memiliki daya hancur yang luar biasa Selain itu, sistem Millennium Gun memiliki jarak tembak efektif yang cukup jauh, yaitu hingga 5 km Kemudian, dikontrol secara otomatis sebaik menggunakan radar ataupun pelacak elektro-optikal Membuat sistem Millennium Gun memiliki akurasi yang sangat tinggi Ditambah lagi, sistem ini dapat berputar 360 derajat dengan sudut elevasi hingga 85 derajat Sehingga dapat melakukan pertahanan dari berbagai arah Nah, walaupun sudah mulai digunakan sejak tahun 2003 Memang, Canon Millennium Gun baru memiliki 3 pengguna hingga saat video ini dibuat Yaitu, Angkatan Laut Denmark, Angkatan Laut Venezuela, dan tentu saja Angkatan Laut Indonesia alias TNI Angkatan Laut Kapal TNI yang telah dipasangi sistem Millennium Gun ini adalah 2 kapal fregat kelas Mardinata Yaitu, KRI Raden Edi Mardinata dan KRI Igus Tingurah Rai Sebelum kita lanjut ke nomor 1, pastikan kamu tekan tombol merah subscribe di bawah Dan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tidak ketinggalan kalau ada video baru dari channel ini 1. Kastan Terakhir ada Kastan yang merupakan Canon Reaksi Cepat buatan Rusia Pabrikan yang sama dengan AK-630 yang kita bahas di nomor 5 Yaitu, Tulama Zafor Kastan sebenarnya merupakan versi ekspor dari sistem Siwis yang bernama Kortik Kortik ini saat ini digunakan oleh Angkatan Laut Rusia dan China di kapal-kapal perang mereka Nah, di dunia militer, sistem Kastan dikenal sebagai induk dari semua sistem Canon Reaksi Cepat Bukan tanpa alasan, tapi karena memang kemampuan sistem ini yang tak hanya luar biasa, tapi juga sangat komplit Berkaliber 30mm, 2 unit Canon Laras Putar dari sistem Kastan ini Mampu memutahkan peluru total hingga 10.000 peluru per menit 2x AK-630 yang kita bahas di nomor 5 Dengan jarak tembak yang efektif pula, hingga 5 km Namun, tak hanya itu, sistem ini juga dilengkapi 8 rudal pertahanan udara 9M311 yang mampu menghancurkan target dalam jarak 8 hingga 10 km Jadi, sistem Kastan ini memang sangat komplit Ditambah lagi, modul tempur yang otomatis melacak menggunakan radar atau sistem kontrol elektro-optronik Atau bahkan keduanya, membuat akurasi dari sistem Kastan ini sangat tinggi Baik senjata Canon ataupun rudalnya Bisa dibilang hampir mustahil bagi target untuk lolos Nah, karena semua kemampuannya itu, sistem Kastan pun hingga sekarang masih dinobatkan sebagai Canon reaksi cepat paling mematikan di dunia Jadi, beruntunglah bagi 5 negara berikut yang telah menggunakan sistem Kastan ini Yaitu Rusia dan Cina sudah pasti Kemudian ada Algeria, India, dan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara Siapa lagi kalau bukan Vietnam Angkatan Laut Vietnam menyematkan sistem Kastan ini di kapal fragat mereka kelas Gepard, kapal korvet kelas Tarantul, dan kapal korvet kelas Maunya Jadi, itulah dia 5 Canon reaksi cepat atau siwis paling menakutkan di Asia Tenggara versi top 5 merdeka Nah, kalau kamu ada info tambahan ataupun ide untuk video-video baru, jangan lupa tulis di kolom komentar Jangan lupa juga untuk kasih like video ini jika kamu suka Share juga video ini ke seluruh sosial media yang kamu punya Terima kasih banyak karena telah menonton Dan nonton juga video-video menarik lainnya dari channel ini Terima kasih telah menonton